Pemirsa Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim menyatakan pihaknya akan terus berupaya memperbaiki program kampus merdeka. Dengan program tersebut diharapkannya seluruh mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan membangun jiwa moralitas bangsa, skill kompetensi hingga kemampuan berkolaborasi di luar kampus. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia terus dikembangkan. Menteri Dik Budristek RI Nadiem Anwar Makarim menyatakan jika tahun lalu ada 50 ribu mahasiswa yang melakukan aktivitas di luar kampus, tahun ini akan mencapai 150 ribu mahasiswa dalam program MBKM. Tahun ini ditargetkannya menjadi tahun akselerasi program MBKM. Menurutnya program tersebut akan terus diperbaiki karena dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membangun moral bangsa, skill kompetensi hingga kemampuan berkolaborasi di luar kampus. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa disiasiakan gitu loh, karena kapan lagi anak-anak ini bisa punya pengalaman yang akan berdampak seumur hidup mereka. Seperti mengajar di daerah 3T dan mendapatkan kesempatan untuk anak yang tadinya buta aksara bisa tiba-tiba membaca itu kan. Kita gak mungkin di umur 25-26 di tengah karir kita kemana mungkin kita bakal 6 bulan gitu mengerjakan itu. Bayangkan ini adalah kesempatan kita membangun jiwa moralitas bangsa kita gitu. Jiwa moralitas, skill kompetensi, kemampuan dia berkolaborasi dan lain-lain. Makanya gak ada ruginya gitu loh. Kampus Merdeka itu ayolah kita dukung. Memang sedikit merepotkan secara administratif tapi gak ada ruginya. Selain itu pihaknya pun akan terus berupaya mengeradikasi 3 dosa terbesar dalam pendidikan yaitu intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan. Tak hanya di tingkat universitas, pihaknya pun akan memastikan kerangka regulasi hingga pelaporan di tingkat sekolah dasar dan menengah sehingga 3 dosa terbesar tersebut bisa benar-benar tereradikasi di Indonesia.